Halo mas bro dan bak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Perpindahan pemain dari suatu klub ke klub lain merupakan hal yang biasa di dunia sepak bola Performa gemilang seorang pemain membuat setiap klub bersaing ingin memilikinya Dan biasanya klub yang berani membayar mahal biaya transversi pemain, dialah yang mendapatkannya Klub-klub dengan kekuatan finansial yang besar saling bersaing dan tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan uang banyak demi mendapatkan pemain incaranya Dana yang dikeluarkan klub untuk proses transfer pun terkadang membuat banyak orang geleng-geleng kepala Nah, kali ini Tidul di Hutan mau membahas 5 pemain termahal di dunia Yuk mari kita bahas Cekibro Intro Di urutan 5 ada Gerard Bell Real Madrid mendapatkan saingan dari Manchester United untuk mendapatkan pemain asal Wales ini Namun dengan dana sebesar 85,3 juta pounds, Real Madrid berhasil memboyong Bell ke Santiago Bernabeu Bell merupakan pemain yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang menjadikannya pemain sayap terbaik Ia telah menikmati kesuksesan besar di Santiago Bernabeu dengan memenangkan 3 trofi Liga Champion Di urutan keempat ada Paul Pogba Pada musim panas 2016, Pogba adalah pembelian termahal di dunia sepanjang masa ketika Manchester United merekrut sang gelendang kala itu yakni dengan biaya transfer sebesar 93,25 juta pounds Ironisnya, Manchester United membiarkan Pogba pergi ke Juventus secara gratis di tahun 2012 Dan dia berkembang pesat di Turin Pogba mendapat banyak kritik atas biaya transfer yang luar biasa Tapi sekarang dia adalah pemain penting bagi Manchester United saat ini Bahkan dalam beberapa pertandingan terakhir bersama si Tanmera, Pogba menjadi kapten tim Di urutan ketiga ada Osman Dambeli Dambeli direkrut Barcelona pada musim panas 2017 dari Borussia Dortmund dengan biaya transfer sebesar 135 juta pounds Ia diproyeksikan sebagai pengganti Neymar yang hijrah ke PSG Pemain berusia 20 tahun ini merupakan salah satu talenta muda berbakat di dunia sepak bola Tidak ada Mbélé di awal musim merupakan pukulan telat bagi raksasa Katalan Tetapi sang pemain sekarang sudah bisa kembali beraksi di lapangan hijau dan bisa bermain bersama Coutinho dalam waktu dekat KOTINHO Nomor 2 Di urutan 2 ada Philippe Coutinho Transfer Coutinho ke Camp Nou menjadi transfer temahal kedua di dunia untuk saat ini Pemain berusia 25 tahun itu sepertinya sangat ingin pindah ke Barcelona sepanjang musim panas lalu Tapi keinginannya tidak terwujud Namun Barca berusaha keras di bulan Januari ini dan mendapatkan pemain incaranya Coutinho diikat dengan kontrak jangka panjang berdurasi 5,5 tahun dan mempunyai klausah pelepasan sebesar 400 juta euro Dan di urutan pertama ada Neymar Transfer paling mahal sepanjang masa terjadi pada musim panas 2017 kemarin Saat PSG mengejutkan dunia sepak bola dengan memboyong Neymar dari Barcelona dengan biaya transfer mencapai 198 juta pounds Klub Prancis itu menunjukkan bahwa mereka sangat serius ingin menjadi kekuatan sepak bola Banyak yang menganggap bahwa Neymar memutuskan pindah karena ingin keluar dari bayang-bayang Messi Dan ia dinilai sebagai persepak bola terbaik ketiga setelah Ronaldo dan Messi Kini Neymar sudah menunjukkan kualitasnya di Ligue 1 Dan ia diharapkan bisa membantu PSG untuk mendapatkan trofi Liga Champion Nah itulah tadi 5 pemain termhal di dunia Burusan transfer dalam dunia sepak bola memang selalu menyuguhkan kejutan-kejutan yang tak terduga Akankah rekord transfer Neymar terpecahkan? Dan siapa pemain yang melakukannya? Pertanyaan ini akan selalu menjadi misteri dan ditugu-tugu oleh para pecinta sepak bola di seluruh dunia Terima kasih ya telah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Dan selamat tidur di hutan Terima kasih telah menonton